Berjumpa kembali dengan saya Joshua Stenjak pada lesson 3, yaitu mengenai practice 1. Ini adalah bagian kursa saya mengenai sistem periodik dan struktur atom. Akal ini kita akan mempelajari dan akan membahas beberapa soal-soal yang terkait dengan lesson 1 dan lesson 2, di mana sebelumnya kita akan belajar mengenai sistem periodik dan struktur atom, dan kita juga mempelajari mengenai unsur-unsur dalam sistem periodik tersebut. Dan kita akan lebih memahami konsep pada lesson 1 dan lesson 2 di practice 1 ini yang saya bahas dalam lesson 3 ini. Selalu ingat kepada adik-adik yang kedemi, believe you can succeed and you will. Artinya apa yang anda pikirkan, itulah yang anda dambakan, dan yang anda dambakan itulah yang anda lakukan. Jadi jika anda berpikir bisa, maka pasti anda akan melakukan untuk bisa. Selalu tanamkan mengenai kursa saya ini bahwa ini adalah bagian dari power of mind. just follow me at yunacademy.com slash user slash justinjak67 untuk melihat kursa ataupun lesson-lessen yang telah saya terbitkan sebelumnya. Nah sekian mengelas kembali mulai lesson 1 ya. Kembali kita pelajari mengenai perkembangan sistem periodik, mulai dari kimian Arab dan Persia, yang melakukan penggolongan unsur berdasarkan logan dan longgogam, dan kudian muncul seiringnya waktu I love you share. I love you share itu melakukan pengelompokan berdasarkan sifat kimianya. Dan kemudian oleh Triade, oleh Dobrenier bahwa tiap kelompok terdiri dari tiga unsur yang mirip sifatnya. Lalu kemudian Newlands dengan teorinya Octave, bahwa periodisasi sifat-sifat unsur berdasarkan kenaikan nomor masa. Dan kemudian ada Luther, Mayer, dan Mendeleev. Dengan teorinya bahwa sistem periodik pertama yang berdasarkan kenaikan masa atom dan kemilikan sifat unsur. Kemudian adalah Mosley. Mosley mengatakan bahwa sistem periodik dengan urutan dan kenaikan nomor atom memperbaiki teori dari Mayer dan Mendeleev, bahwa bukan berdasarkan kenaikan masa atom, namun berdasarkan nomor atomnya. Dan kemudian muncullah sistem periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang ini. Sementara pada lesen 2, kita mempelajari mengenai unsur-unsur pada sistem periodik modern yang telah kita pelajari pada lesen 1. Di sini kita telah mempelajari bahwa unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan golongan itu disusun berdasarkan kemilipan antara unsur-unsur tersebut. Nah, kita telah mempelajari di sini bahwa ada terdapat periodik pendek, dan ada juga periodik panjang, dan masing-masing golongan juga memiliki nama. Nah, seperti golongan 1 adalah 1A, itu adalah disebut alkali, golongan 2A, alkali tanah, dan sampai ke golongan 8A. Kita telah mempelajari pada lesen 2. Dan kita akan masuk ke practice 1. Ini adalah arrangement untuk menguji pemahaman adik-adik sekalian, dan sekaligus untuk menambah pemahaman juga. Ini ada beberapa contoh yang saya buat. Oke, arrangement 1. Saya di sini ada membuat sebuah tabel ya. Jadi, saya melompokkan unsur-unsur tersebut ya, berdasarkan kenaikan masa atom ya. Nah, kita lihat di sini ada unsur 1, ini ada penomborannya unsur 2, unsur 3, sampai unsur 16. Sebut saja unsur 1 itu adalah Ki, unsur 2 adalah R, sampai unsur ke-16 adalah F. Nah, disusun berdasarkan kenaikan masa atom, unsur tersebut. Nah, menurut Oktav Newlan yang kita pelajari pada lesen 1 ya. Apakah Anda masih ingat mengulai hal yang dihukurkan Oktav Newlan? Saya harap adik-adik masih ingat. Nah, jika menurut teori Oktav Newlan ya, unsur Ki sifatnya mirip dengan unsur apa? Nah, ini adalah unsur Ki menurut Oktav Newlan, maka dia mirip dengan unsur apa? Unsur R mirip dengan unsur apa? Dan unsur S sifatnya mirip dengan unsur apa? Nah, coba ingat kembali mengenai Oktav Newlan. Dapatkah Anda Mamina? Ya, ini adalah soal yang pertama. Saya harap adik-adik dapat Mamina setelah membaca kembali mengenai Oktav Newlan. Saya akan merangkan di sini ya. Key-nya adalah, menurut Oktav Newlan ya, kelompok unsur-unsur yang mirip terulang setiap lambatan unsur. Hal ini dikenal sebagai hukum Oktav. Nah, jadi hukum Oktav mengatakan bahwa kelompok unsur-unsur yang mirip terulang setiap lambatan unsur. Nah, jadi ini adalah key untuk menjawab soal nomor 1. Jadi, jika ditanya unsur Ki mirip dengan siapa, maka Anda hitung sampai unsur yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti unsur Ki itu mirip dengan unsur X. Dan jika dihitung kembali ya, setelah Ki muncul dengan mirip dengan unsur S, maka unsur X mirip dengan unsur apa? Nah, setelah kita hitung 8 lagi, maka ternyata mirip dengan unsur E. Nah, bagaimana dengan unsur R? Lakukan hal yang sama seperti pada unsur Ki, maka dia mirip dengan unsur Y. Dan unsur F. Nah, seperti itulah penelesaian sual nomor 1 menurut hukum Oktav Newland. Jadi, jika kita tulis kembali, unsur-sual pada di atas jika dihitung berdasarkan keningan masatum, dan menurut hukum Oktav Newland, maka unsur Ki sifatnya mirip dengan unsur X dan E. Unsur R ini ya, sifatnya mirip dengan unsur Y dan F ya. Dan unsur S, sifatnya mirip dengan unsur Z. bahwa unsur yang sama itu teruleng setiap unsur yang ke-8. Itu adalah Ki dari arrangement 1 ini. Dapatkan dama minya. Nah, sekarang kita masuk ke arrangement 2. Nah, ada soal di sini. Unsur G, HI adalah unsur yang mirip ya. Masa unsur G adalah 35,28 dan masa unsur I adalah 90,26. Tentukan masa unsur H menurut hukum Doberenier. Nah, hukum Doberenier kita kenal dengan istilah triade ya. Jadi, unsur tersebut dikelompokkan menjadi masing-masing 3 unsur sehingga dinamakan tri-triade ya. Nah, apakah yang ada ketahui dari hukum Doberenier ini, triade Doberenier ini? Nah, K-nya adalah ini. Artinya, setiap 3 unsur yang sifatnya mirip, masa atom unsur yang kedua atau yang di tengah merupakan masa atom rata-rata dari masa atom unsur yang pertama dan yang ketiga. Karena, soal bertanya, tentukan masa unsur H. Jadi, unsur H ini berada di antara unsur G dan I. Dan masing-masing masa unsur G telah diketahui dan unsur I telah diketahui. Maka, apa yang kita kukulkan? Nah, ternyata masa atom rata-rata dari masa atom unsur yang pertama dan ketiga itu adalah jawaban dari masa unsur H. Itu adalah K-nya untuk arrangement 2. Nah, jika kita selesaikan langsung saja ya. Masa unsur H nur hukum Doberenier adalah yaitu rata-rata masa unsur G yaitu 35,28 ditambah masa unsur I 90,26 bagi 2 agar menghasilkan rata-rata. Maka, masa unsur H yaitu 62,77 itu adalah jawaban untuk arrangement 2. Gampang bukan? Oke. Sekarang kita masuk ke arrangement 3 atau tes yang ketiga. Tentukan golongan dan periodis sulfur S dalam tabli periodis unsur. Nah, ini adalah soal untuk lesson 2 mengenai unsur-unsur pada tabli periodis. Nah, bisakah Anda menyebutkannya? Nah, cara paling gampang adalah Anda harus melihat tabli periodis modern dan menemukan dan mencari unsur sulfur atau S itu berada di periodis dan golongan berapa. Ini adalah tabli periodis modern yang telah saya diakan. Anda melihat dia di golongan berapa dan ada di periodis berapa. Coba Anda lihat. Bisakah Anda melihat di mana unsur S? Nah, jika saya perlu besar. Nah, coba Anda lihat. Oke. Anda menemukannya di golongan 6A. Sini adalah ada unsur S ya. Bisa Anda lihat dia berada di golongan 6A. Dan nah, saya highlight ya. Ini adalah unsur S tersebut. Oke, bisa Anda lihat unsur S. Dia berada di golongan 6A dan di periodis 3. Nah, maka unsur S dalam tabli periodis berada pada golongan 6A atau golongan oksigen dan berada di periodis 3. Nah, untuk menemukan suatu golongan di periodis unsur Anda cukup melihatnya pada tabli periodis modern. Ini adalah salah satu soal yang paling gampang namun menurut saya sangat konseptual ya. Oke. Dan ini adalah soal enajemen nomor 4A. Nah, kita mempelajari unsur pada tabli periodis. Tentunya ada gunanya dengan kehidupan sehari-hari. Bukan jika tidak ada ya. Kita untuk mempelajarinya. Dan ilmu pengetahuan yang disusun untuk menjawab segala-segala persoalan yang bisa membantu kita untuk melesaikannya. Dan ini adalah contohnya. Indonesia adalah negara yang kayakan tambangnya ya. Kita Indonesia kayakan negara tambangnya ada banyak ya. Ada di Kalimantan, ada di Papua, dan juga ada di Sumatera. Nah, dapatkah Anda menyebutkan salah satu bahan tambang yang ada di Indonesia? Nah, kita penghasilin bahan tambang. Nah, contoh-contoh tambangnya apa? Bisakah Anda menyebutkannya? Dan jika tanya lagi, dapatkah Anda menyebutkan unsur pokok dari bahan tambang tersebut? Nah, unsur apa yang menjadi penyusun dari bahan tambang tersebut? Nah, jika Anda telah menemukannya, termasuk golongan dan periode berapa unsur pokok dari bahan tambang tersebut? Nah, ini adalah contoh kasus real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sangat penting bukan untuk membelajarinya? Oke, karena saya pernah tahu bahwa Indonesia adalah salah satu penghasil batubara ya. Kita Indonesia sangat terkenal sebagai penghasil batubara. Nah, inilah dia. Kita adalah penghasil batubara dan hasilnya itu bisa kita lihat di Gali di Kalimantan dan Sumatera ini adalah gambar daya batubara tersebut. Dan negara Indonesia memang kaya akan hasil tambangnya. Nah, jika saya lihat lagi batubara ini dan saya teliti saya bawa ke laboratorium, ternyata batubara ini unsur penyusun utamanya yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen dan banyak sebenarnya unsur-unsur lain tapi didominasi oleh unsur ini, ketiga unsur ini karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kita tahu batubara, kita tahu unsur penyusunnya dan ini karbon, hidrogen, dan oksigen ini berada pada golongan dan periode berapa. Nah, ingat kembali lihat tabel periodiknya. Ini adalah tabel periodiknya dan saya highlight. Jadi, ini adalah unsur hidrogennya, ini unsur karbonnya, dan ini unsur oksigennya. Anda cukup melihat dia golongan berapa dan pada periode keberapa. Nah, jika kita lihat, ternyata oksigen itu berada pada periode 2 golongan 6A atau oksigen. Dan karbon itu berada pada periode 2 juga, tapi golongan 4A dia pada golongan karbon. Dan yang terakhir adalah hidrogen, dia pada periode 1 golongan 1A atau golongan alkali. Nah, sangat gampang bukan? Nah, secara tidak langsung Anda telah mengetahui bahwa komoditas kita adalah tambang dan Anda telah tahu penyusun tambang tersebut apa dan bisa melihatnya pada unsur tabel periodik. Sangat menambah wawasan bukan? Nah, ini adalah akhir dari lesen saya mengenai praktis 1 mengenai lesen 1 dan lesen 2. Saya harap adik-adik yang mengenai akademik semakin paham mengenai sistem periodik dan perkembangannya dan mengenai unsur-unsur pada sistem periodik tersebut. Kita akan berjumpa kembali pada lesen 4. Saya Joshua Stinjak. Terima kasih. Sampai jumpa.